Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar pulau Halmahera, pulau Guru, Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, yaitu saingannya yang bersekutu dengan Portugal. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663, karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesilas tahun 1494, Kesultanan Tidore menjadi salah satu kerajaan paling merdeka di wilayah Maluku. Terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin yang memerintah pada tahun 1657-1689, Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Kesultanan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah Raja-Raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Sheikh Mansur dari negeri Arab. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780-1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan dua kesultanan besar yaitu Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah dan terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku dikenal dengan ketangguhan saat perang, beliau juga cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, kesultanan Tidore dan kesultanan Ternate tidak berani diganggu, baik oleh bangsa asing Portugal, Spanyol, Belanda maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat dan semakin memperluas wilayah kekuasaan. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, Sultan Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali ke pulauan Maluku. Sebagai kerajaan Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan demeskuita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Kesultanan Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Tidore, antara lain bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris bahkan Perancis yang singgah membeli rempah di Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar dari Kepulauan Maluku. Berikut adalah Raja dan Sultan Tidore pertama hingga sekarang. 1. Kolano Syahjati alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq. 2. Kolano Bosa Mawangi. 3. Kolano Syuhud alias Subuh. 4. Kolano Balibunga. 5. Kolano Dukomadoya. 6. Kolano Kiematiti. 7. Kolano Seeli. 8. Kolano Matagena. 9. Kolano Nuruddin pada tahun 1334-1372. 10. Kolano Hasan Syah pada tahun 1372-1405. 11. Sultan Ciriliati alias Jamaluddin pada tahun 1495-1512. 12. Sultan Al-Mansur tahun 1512-1526. 13. Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain pada tahun 1526-1535. 14. Sultan Kiai Mansur pada tahun 1535-1569. 15. Sultan Iskandar Sani pada tahun 1569-1586. 16. Sultan Gapi Baguna pada tahun 1586-1600. 17. Sultan Moleh alias Zainuddin pada tahun 1600-1626. 18. Sultan Ngora Malamo alias Alauddin Syah pada tahun 1626-1631. 19. Sultan Gorontalo alias Saiduddin pada tahun 1631-1642. 20. Sultan Saidi pada tahun 1642-1653. 21. Sultan Maliki Din pada tahun 1653-1657. 22. Sultan Saifuddin alias Joukota pada tahun 1657-1674. 23. Sultan Hamzah Fahruddin pada tahun 1674-1705. 24. Sultan Abdul Fadlil Mansur pada tahun 1705-1708. 25. Sultan Hasanuddin Kaicil Garcia pada tahun 1708-1728. 26. Sultan Amir Bifodlil Aziz Muhyiddin Malikul Manan pada tahun 1728-1757. 27. Sultan Muhammad Masyud Jamaluddin pada tahun 1757-1779. 28. Sultan Patra Alam pada tahun 1780-1783. 29. Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar pada tahun 1784-1797. 30. Sultan Syahidul Jehad Amiruddin Syahfuddin Syah Muhammad El Mab Askaicil Paparangan Jouk Barakatinuku pada tahun 1797-1805. 31. Sultan Zainal Abidin pada tahun 1805-1810. 32. Sultan Motahuddin Muhammad Tahir pada tahun 1810-1821. 33. Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Syah pada tahun-tahun 1821-1856. 34. Sultan Ahmad Syaifuddin Alting pada tahun 1856-1892. 35. Sultan Ahmad Fatahuddin Alting pada tahun 1892-1894. 36. Sultan Ahmad Kawiyuddin Alting pada tahun 1894-1906. 37. Sultan Zainal Abidin Syah pada tahun-tahun 1947-1967. 38. Sultan Jafar Syah pada tahun 1999-2012. 39. Sultan Hussein Syah pada tahun 2012-2012. 39. Sultan forme dari Rengội 41.8. 42. 46. Terima kasih.